Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dunia Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya terima kasih Pak Udi tadi beli rokok sebatang lah aja bukan saya mengeritik bukan itu bukan rokok saya rokok dia Oh ya maaf salah-salah bicara salah nama ya kira Pak Udi sebetulnya aslinya orang mana nih orang Medan orang Medan saya baru tahu orang Medan ah pura-pura enggak tahu atau memang memang enggak tahu memang enggak tahu oh gitu ya kan dah lama bergaul ya bergaul udah lama saya enggak bertanya Anda pernah masuk ke situ apa apa saya marganya marganya ngomong listrik mati kenapa Hai adegan postres jadi ya yang 8 pada mati 4 mati gitu saya kontrol ya Anda kontrol sehari berapa kali lima lima kali sehari dengan syarat-syarat apa dengan syarat niat-syarat niat ngeteng gitu ya ucunya agar orang mengetahui itu tank gitu ya jadi abang nih ngopi santuy sampai bercerita lah ya tentang keadaan lingkungan ya siap-syarat berdua dong kita di kondisi pintu utama gimana kalau jaga itu POC semua gitu ya ada juga POC ada juga cap jempol sekarang ada cap jempol begini ya kalau POC maksudnya apa sih nyerah nyerah ah zaman dulu kalau jaman Belanda kalau udah nyerah nggak ditembak Oh jadi 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 POC udah nggak ada lagi ya jadi tempel aja sekarang bisa aja nih Bang ini ngomongnya untuk tutup portal itu jam berapa setengah dua belas tutup portal setengah dua belas keseluruhan ya untuk wilayah R4 R5 atau R4 R4 buka setengah lima selama ini kita belum beli pernah ada beli rokok sebungkus hehehe hehehe udah lo diem lo ceritanya lo marah gitu ngomong ngomong nggak pernah beli rokok sebungkus gua ya maaf-maaf aja ibadah sekali-sekali ibadah di medjid ya nggak jadi masalah jangan ke medjid aja Bang lihat juga ibadah sama orang kalau sendiri lagi tepran tepran kan baru dapet dahin dengerin cerita Bang beliin beras nanti 10-10 letter yang ceban cepek beli listrik Bang 180 berarti sisa 2020 rokok setengah Bang masih besukur loh masih cepat ntar dulu tinggal 10.000 dipinta sama anak pake batu-batu baru dikasih tadi ceritanya gua baru kenal sama orang udah diselodorin begini nih tuh lo kalo mau batu satu aja eh batunya bagus tapi gua dari ini belum pernah dipake batu apa ini pandan gitu gua ambil pandan eh kalau ngomong fokus kan tadi curhat temen-temen mau gitu jauh nggak nih kita oh iya kita salah juga kan ini kan curhatan Bang Sos jadi sisanya berapa 5.002 tadi sisa kan semuanya jumlah beras sama elektrik habis 280 sisa 20 di beliin rokok setengah tinggal sisa ribuan lima dipinta sama anak minta duit ya bahan sos dateng kelar tadi juga sore jam 7 habis sholat gitu tapi jangan sedia amat lah udah bersyukur namanya udah bahagia gitu seneng bangga dapet beras jadinya gitu kan dapet uang tunai kan bisa dibelanja kemana-mana kan iya nah sekarang ini saya minta sama anda aku aja minta sama dia gimana minta sebungkus iya kalo memang nggak rokok bensin ya Bang itu tinggal saya rokok ya tinggal kasih aja air minum aku itu langsung jalan dia kasih minyak sayur gimana jalan ya Bang iyalah ngopi dulu ngopi jangan curhat mulu bangso ngopi dong ngopi santuy itu kedengeran begitu gue malah nyuruh gue nggak bagus ngopi gitu iyalah gue suruh lah kan gue yang kan gue yang nawarin buat yang gue suruh minum ya gue yang nawarin pakai duit nih itu bukan ngopi namanya ngajak kasih duit iya maksudnya kan dilihat orang kan ngopi pakai duit beneran gitu jadi gue nggak usah lah nggak usah lah kalo nggak ada gimana mau beneran ceritanya lu bohongan terus gue yang megang gue beli ngopi santuy ngopi santuy ngopi santuy ngopi santuy ngopi santuy sambil ceritain dongeng an bansos security ya memang bener ceritanya begitu beliin beras karena sampai buat dapur oh iya memang bener bagus lah berarti berterima kasih kepada yang memberi siapa itu ya kita yang memberi siapa pemerintah 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 siapa pemerintah ah cakep yang jokowi dong presiden republik indonesia coba ulangi namanya dong musok presiden iya kan republik indonesia iya tapi harus namanya dong iya tapi kan gak etika dong ngomongnya masa namanya jokowi kenapa Indonesia namanya dulu ah jokowi presiden republik indonesia ini abang ini udah dapet belum ya abang ini ya bangsa belum saya tidak ngerima bansos Alhamdulillah yang terima isi saya eh sama aja kalau dapet lah itu pake nama kau keluarga abang dapat alhamdulillah dapat sekali belakang gak dapat gak lah ngapain gue bohong rejeknya diterima lah itu kan bilang rejeknya diterima lah jadi begitu aja curhatan bansosnya nih mau gimana lagi emang ceritanya begitu pendek cerita panjang jadi gak antri tadi ya antri gak tadi ngambil antri cukup ada bangsa barisan 40 orang sampai jajan abisi itu bang dikasih sama temen tadi beli jajan KPOC juga dong kalau gitu kalau barisan antri itu KPOC dong karena mungkin ATM nya sedikit perlu ditambahkan lagi ini kan banyak bisa hari lain yang langsung serentak gitu kan iya itu kan yang atur sebetulnya posisinya ada keamanan Pol PP gak juga kembali ke kitanya kalau rame udah mundur untuk menghilangkan kerumunan itu tadi abang bilang tadi POC dong kita antri gitu sekarang udah gampang ya kan jadi cukup sekian lah kumpulan kita nih mengenai bansos dan kopi santuinya hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesan terakhir terima kasih kepada Bapak Rudy aduh assalamualaikum ya kan assalamualaikum ini sebutin nama oh gitu ya sukur tuh kumis tuh udah bagus kopi ini minum sambil minum kayak gak ada suguhani minum karena ada suguhani minum